Terima kasih 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 Pak, Ibu jahat banget sih Masa Ibu gak kasian sama Imo Sudah, kamu jaga adik aja Nanti kalau kompresnya kering Kamu basahin lagi Kayak bapak tadi gitu ya Cuma gara-gara Guci pecah. Mas tau gak? Guci itu pemberian leluhur dari keluarga aku. Itu Guci keramat. Sekarang Guci itu pecah. Nanti kita kualat. Ngerti? Kualat! Masya Allah, Bu. Itu musrik. Kita gak boleh menduakan Allah. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Dari dulu aku sholat, jengkang-jengking itu gak ada gunanya. Tetep aja hidup kita susah, sengsara. Astagfirullah. Istighfar, Bu. Kamu tuh gak usah nyuruh-nyuruh aku istighfar ya. Buktinya kamu sholat, tetap ajakan kamu hidupnya susah. Gak bisa nyukupin kebutuhan hidup kita. Saat hatiku Berikan aku hidayahmu. Berikan aku hidayahmu. Dalam pasmamu aku bersintu. Berikan aku hidayahmu. Berikan aku hidayahmu. Berikan aku hidayahmu. Berikan aku hidayahmu. Astagfirullahaladzim. Istri Mas Supri ini harus dibimbing. Agar jiwanya yang kering mendapatkan siraman rohanya. Mas Supri, harus sabar. Ini adalah ujian dari Allah. Ucapan seperti ini adalah ucapan orang-orang yang telah menustahkan agama. Dan percaya pada benda-benda keramat adalah sebuah perbuatan siri. Yang dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhir puncaknya. Istri Mas Supri sudah berani menghujat Allah. Coba ajak istri Mas Supri untuk datang ke pengajian. Insya Allah. Kalau sering-sering mendengarkan cerama agama, siraman rohani. Insya Allah. Hatinya akan melemah dan Allah bukakan pintu hidayah. Itulah yang saya bingung, Ustaz. Sulit sekali untuk mengajak istri saya sholat. Apalagi untuk mengajaknya ke musholah dan mendengarkan cerama. Ya, Mas Supri harus tak berusaha. Ajak sekali-sekali dia ke musholah. Sudah, Ustaz. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak istri saya untuk sholat dan mendengarkan cerama. Tapi jawabannya mengerikan sekali buat saya. Udah sana! Kamu pergi sekarang! Aku butuh duit buat beli kalung, buat beli gelang. Aku mau ke pengajian. Sebentar saja. Ngapain sih pakai ngaji segala? Emangnya dengan ngaji itu bisa nyukupin kebutuhan anak istri? Jangan banyak alasan, deh! Aku tahu banget kalau kamu di sana itu mau santai, ha? Mau tidur-tiduran di musholah. Iya kan? Bu, aku ini kan mau ngaji. Harusnya kamu malah senang. Malah seharusnya kamu juga ikut aku ke sana. Apa? Aku ikut ngaji sama kamu? Ntar saja, kita itu ngaji kalau sudah kaya. Sekarang lagi susah kayak gini, ngapain ngaji? Sudah, sekarang kamu pergi sekarang dan jangan pulang ke rumah ini sebelum bawa duit. Udah sana! Istri saya seperti orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah. Sulit sekali untuk mengajaknya ke jalan Allah. Saya harus bagaimana, Ustaz? Saya takut nanti saya dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Karena nggak bisa membimbing istri. Yang penting, Mas Supri telah memberikan contoh yang baik kepada istri Mas Supri. Dan telah mengajak istri Mas Supri kembali ke jalan Allah. Harus tetap berusaha, Mas Supri. Insya Allah, Mas Supri dijadikan Allah untuk masuk pada golong-golongan orang yang dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Loh, kok tidur di sini? Kan dingin. Kenapa nggak di kamar? Majeng sama Imo gak boleh tutur di dalam Sama Ibu Kenapa? Assalamualaikum Ibu Dari mana kamu? Dari Musola Musola terus, Musola terus Tadi ada cerama Ustadz Fatah Kamu tidur di luar sekarang Jangan ganggu aku, aku mau bangun siang Biar mampus kalian Aja mau bapak pake ini ya Bapak aja yang pake Bapak kan besok kerja Nanti capek Buat kamu aja Bapak nanti gampang Bobok pake kardus bekas Ini ambil sayang Bobok sini sayang Lampak Sini Kamu jangan tol ya Makam keramat ini Milik kita semua Jadi Kamu Harus ikut memikirkan Bagaimana Agar orang-orang luar daerah itu Mau datang kemari Bikin Orang-orang yang datang bersiarah itu Senang Senang Kamu besok Pakai baju yang bagus ya Kalau kamu Tidak mau pake baju yang bagus Tidak boleh masuk sini Tidak boleh berdagang ya Ini kan ada sopan Di sini Tidak perlu sopan Yang penting Kamu berdandar yang bagus Dan kamu kelihatan seksi Biar orang-orang yang datang bersiarah itu Senang datang ke sini Paham? Belum berangkat Bri Lali gini Masih nongkrong di sini Mana mau dapet barang Bri Udah jalan sih Di Cuma Ya emang lagi sepi aja kali ya Tapi percuma juga sih Istriku gak tau berterima kasih Kamu kok jadi patah songat begitu sih Bri Semua manusia itu pasti punya masalah Bukannya kamu aja Ya tapi Istriku beda Dia gak pernah bisa bersyukur Dia sama sekali gak pernah menghargai Dia jadi payaku Mungkin Kalau aku jadi direktur perusahaan besar Baru dia bisa menghargai aku Sayang Aku cuma pemulung Istriku tuh gak kayak gitu Dia tau kok Kalau penghasilan aku cuma 30 ribu sehari Dan Anakku empat Tapi dia gak pernah mengeluh Dia malah membantu aku kok Mencari penghasilan tambahan lain Dengan cara Ya Ya Jadi tukang cuci di rumah orang kaya Enak kamu Di Punya istri Bisa mengerti kamu Sabar Bisa 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 Susah diatur Kenapa, Mak? Itu orang-orang perempuan yang jual bunga itu Disuruh pakai baju bagus Disuruh dandan Susah banget Apa mereka itu gak tahu Kalau cari kerjaan itu susah Iya ya, Mak Saya aja jualan jamu Karena susah cari kerja Pengennya sih ganti kerjaan Soalnya kalau jualan jamu itu Dapetnya cuma capek doang Saya udah bosen, Mak Hidup susah Kenapa? Kamu tuh cantik, kan? Wanita secantik kamu itu Gampang cari duit Kalau mau Masa iya sih, Mak? Gimana caranya? Iya Kamu jualan bunga saja Di sekitar makam ini Gampang Kamu dandan yang seksi Berbaju bagus dan kamu melayani Orang yang datang siarah sini dengan senang Dengan ramah Terus-terus Kamu kan tahu Orang datang ke sini itu Kan butuh bunga Dan dia harus melakukan sek di dalam makam ini Terus, Mak Itu terserah kamu Kalau kamu hanya mau jual bunga saja Juga boleh Tapi kalau kamu kepingin uang banyak Ya kamu harus menemani Pesiarah itu tidur Siapa tahu Dapat orang yang kaya Kamu kan beruntung Iya ya Kenapa gak kepikiran dari dulu Mendingan aku jualan bunga saja Siapa tahu aku bisa ketemu orang kaya Dan aku bisa hidup senang Kalau aku ketemu orang kaya Aku pasti tinggalin itu si supri laki-laki miskin yang gak berguna Ya, itu terserah kamu Kalau kamu mau Emak juga mau memasukkan susuk di tubuhmu Supaya kamu itu cantik Dan dapat laki-laki Saya mau Selamat datang di surga dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah Bukalah pintu hati istriku Bimbinglah dia Agar menyadari kekeliruannya Bukalah pikirannya, Ya Allah Agar dia mau mengenal kebesaranmu Mengenal dirimu Ya Allah Hilangkanlah penyakit fasik Takabur, zolim, sombong dan dusta Yang ada dalam diri istriku Ya Allah Kabulkanlah permohonanku ini Coba lihat tadi Kamu sekarang sudah kelihatan berbeda Sekarang kamu kelihatan lebih cantik Mak sudah memasang susuk di tubuhmu Mak yakin Kamu jadi primadona di disak ini Aku kelihatan lebih mudah Sekarang wajahku terlihat lebih menarik Cepat 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 Mulai sekarang Lo harus ngasih gue duit Ngerti gak? Eh, mana duit? Jangan bang Muka gampar lagi lo Hah? Ampun bang, ampun Mana? Hahaha Cuma segini Yang bener aja lo Yang bener aja lo Masih ada lagi kan? Apa nih? Jangan lo Makan tuh makan Eh, mana uang kamen kamu? Kok sampai berdarah-darah kayak gitu sih? Juga bukan sama abang yang nongkrong disana Bener Iya, Bu Uang ajang yang dapat dari ngamen Bener Diambil semua Kamu gak bohong kan? Ntar kalo bapak pulang Lima bilangin biar abang diajar Apa? Kalian mau bicara sama bapak? Hah Bapak kalian itu tidak ada gunanya Abis beli lagi Ambil aja Maksud beli Ini gue abis nih Eh Siapa yang tadi malak dan mukol anak gue? Hah? Cakep juga nih cewek Nyokap bocah yang tadi ya? Eh Anak kurang ajar Lu tuh jangan macem-macem ya? Masih kecil kayak gini udah beraksakan Yaudah Kalo gitu Empok mau gak jadi bini gue? Hahaha Jangan macem-macem ya? Gue bisa bunuh lu semua tau gak? Hah? Hah? Berani lu? Turang wajar lu sama gue Anak brengsek Po Tolong 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 mau gua isi panci perut lu ya ampun ampun kok mereka takut sama emak sih iya dia takut emak santet kamu itu harus hati-hati ya berhubungan sama mereka seharusnya kamu itu gak usah pake kekerasan habis mereka udah kurang ajar biarpun anak kecil mereka udah ganggu saya nah itu tandanya susukmu itu bekerja dengan baik jadi kamu harus hati-hati tapi jangan khawatir kamu itu bisa membutakan mata hati mereka terima kasih terima kasih pak tadi abang yang di ujung jalan sana pak yang mukulin mbah ajeng tadi duit kita juga diambil ibu kamu mana kenapa kamu nanyain aku tau gak anak tolol kamu itu tadi dipalak sama anak yang nongkrong di ujung jalan seharusnya kamu yang ngurusin masalah seperti ini kamu menemui anak-anak muda itu dengan pakaian begitu iya kenapa ada yang salah sadar bu kalau kamu mengumbar aurat begitu bisa mengundang setan mereka itu bisa mencelakakan kamu alah kamu tuh bisanya ngomong doang begini gak boleh begitu gak boleh tapi kamu bisanya apa cari duit aja kamu gak bisa itu tandanya susokmu itu bekerja dengan baik jadi kamu harus hati-hati tapi jangan khawatir kamu itu bisa membutakan mata hati mereka kamu gak dagang hari ini iya aku udah berhenti jualan jamu yaudah gak apa-apa aku akan kerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kita kerjaan kamu itu cuma pemulung emangnya kamu sanggup beliin aku perhiasan pikiran kamu gak pernah berubah dari hari ke hari yang kamu pikirin cuma harta dan uang ya jelas dong tanpa uang dan harta emangnya kita bisa hidup jangan ya kamu bilang bisa sebab sebagai laki-laki kamu itu sudah gagal ngebahagiain anak dan istri kamu tanpa harta kita juga bisa merasakan kebahagiaan itu buat kamu kalau buat aku kebahagiaan itu jelas harta dan uang gimana kita bisa dihargai orang kalau kita gak punya uang dan harta mas yang ada kita dihina dihina dan dihina itu sakit rasanya astagfirullahaladzim sadar dong bu harta itu gak dibawa mati yang nanti kita buat itu hanya sehelai kain kafan dan amal perbuatan kita jadi jangan silau dengan harta kamu yang gila iman ngapain kita beriman kalau kita tetep susah juga jadi kamu mau usaha apa mas mas sini mas beli bunganya sama saya aja nih bunganya masih bagus loh tuh seger mas ya kan mas yaudah deh saya beli semuanya ya beli semuanya mas boleh nih makasih ya mas kalau sifat kaya ganti yaudah Terima kasih. Kamu yakin, Di? Kamu nggak salah lihat? Emangnya kamu nggak tahu kalau istri kamu itu kerjanya apa? Dia memang pernah cerita mau berhenti jualan jamu. Tapi dia nggak bilang mau jualan apa lagi. Kamu itu mesti hati-hati. Bisa-bisa istri kamu itu terjemuh jadi pelacur. Terima kasih, Di. Kamu udah ngasih tahu aku. Ya, mudah-mudahan istriku nggak sejauh itu. Jualan kembang itu kebanyakan. Cuma kedok saja. Aslinya, mereka itu jual diri. Apa kamu mau istri kamu jual diri? Kalau kamu jualan bunga di tempat itu, berarti kamu ikut mendukung perbuatan musrik. Jangan lakukan itu. Eh, kamu itu cuma pemulung. Gimana bisa aku andelin? Nggak usah deh ngelarang-larang aku kerja apa, mau kerja apa. Aku mohon. Kamu nggak mau nurut, aku anggap nggak apa-apa. Tapi Allah nanti akan menghukum kamu. Kalau kamu ikut mendukung perbuatan sesat itu. Kamu nggak usah bicara agama terus sama aku. Aku ini hatam Al-Quran. Jangan kamu pikir aku ini nggak bisa baca Al-Quran, ya. Jadi kamu nggak usah sok pintar. Mulai sekarang, kamu urusin aja urusan kamu. Kita jalan masing-masing. Aku udah bosan, susah terus kawin sama kamu. Aku hanya ingin kamu berubah. Jangan harap ya aku berubah kalau keadaan kita seperti ini terus. Jamu, jamu. Mas, jamu. Mas. Perik, perik, jamu. Jamunya mas. Jamu seger. Boleh mbak. Dua. Tunggu ya. Terima kasih ya. Ya. Aduh. Mbak Marni, Apa nggak capek keliling jualan jamu pakai sepeda begitu? Ya capek, Tomas. Namanya juga orang jadi duit. Tapi mau bagaimana lagi harus dijalani. Emangnya nggak ada niat apa kalau mau pakai motor gitu keliling jamunya? Uang dari mana? Saya jualan jamu begini, untungnya nggak seberapa. Tapi, saya ikhlas ngejalaninnya. Untuk bantu suami, yang penting halal. Seandainya Tati berpikiran seperti dia, pasti hidupku tentera. Mas Supri kok bengong? Kenapa? Enggak mbak. Ini jamunya enak sekali. Saya doain. Mudah-mudahan usah mbak makin lama makin tambah maju. Amin. Terima kasih ya. Dan! Kamu ngakitin aja deh. Tati, gimana? Tati udah punya langganan belum? Ya belum lah. Aku kan masih baru jualan bunga di sini. Tapi, enak ya? Bisa ketemu sama orang-orang ganteng. Iyalah, lumayan bisa cuci-cuci mata. Bri, jadi kamu biarkan saja istri kamu untuk jualan bunga? Aku bingung, Di. Aku udah larang dia. Tapi dia malah marah-marah. Ya, karena penghasilanku nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Hahaha. Memangnya istri kamu itu kebutuhannya apa sih? Paling cuma makan sama buat anak, iya kan? Itu bedanya istrimu dengan istriku. Dia mintanya dibeliin perhiasan emas. Dan yang pasti, dia nggak pernah mau hidup susah. Dia nggak pernah bisa mensyukuri apa-apa yang sudah dia peroleh. Dia selalu kasar sama anak-anak. Dan yang paling menyedihkan aku, Sampai sekarang, Istriku itu, Nggak pernah mau mendekatkan diri pada Allah. Bahkan dia semakin berani menantang Allah. Astagullahi hal-ajim. Beri, Kamu tuh harus Awasin istri kamu, Beri. Sabar ya. Dan pelan-pelan, Kamu ajaklah istri kamu untuk berdekatan diri Kepala Allah subhanahu wa ta'ala, Beri. Beri. Kepala Allah subhanahu wa ta'ala, Beri. Kepala Allah subhanahu wa ta'ala. Kepala Allah subhanahu wa ta'ala, Beri. Mereka bisa diajak kencang. Tapi kalau dia bisa nggak ya? Bunganya, Mas? Boleh. Berapa? 50 ribu aja. Nama kamu siapa? Tati. Mas, nanti kalau Mas butuh teman, Sama saya aja ya. Enggak oke. Beri dulu ya. Murti, aku dapet jawab ganteng banget. Kayak pemain sinetron. Terus dikasih duit nih segini. Agar permohonan untuk dikabulkan, Kamu harus menjalani satu syarat lagi. Apa yang harus saya lakukan, Mak? Kamu harus berkencan dengan manita Di lokasi sekitar Makang. Tapi, Harus dengan orang lain. Tidak boleh dengan istrimu sendiri. Aduh, Pokoknya, Cowok yang tadi, Ganteng banget ya. Tahu nggak, Cowok yang tadi itu, Beda banget sama yang di rumah. Ya iyalah, Orang kamu udah bosan kok sama suami kamu. Iya, Yang tadi itu tuh ya, Udah kaya, Ganteng. Terus, Kalau ngomongnya itu, Ngenakin hati. Aduh, Pokoknya, Bener-bener bikin aku meleleh deh. Terus, Gimana yang di rumah? Hah, Kalau yang di rumah itu, Laki-laki nggak berguna. Miskin lagi. Kerjanya aja cuma jadi pemolong. Tati! Tati, Kalau yang itu sih, Aku juga mau. Ya udah, Aku ke sana dulu ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tati pasti akan senang. Aku dapat rejeki lumayan hari ini. Kapan mas datang lagi ke sini? Aku pasti datang lagi. Kan buat ketemu sama kamu. Ya kan? Cukup? Banyak banget. Makasih ya. Aku senang, Senang sama pelayanan kamu. Aku juga. Mbak, Ini minum aja dulu. Nanti, Kalau ibu datang, Kita baru makan. Mbak. Eh, Kenapa kalian di rumah? Mbak Anjong sakit, Bu. Hah? Alah. Bohong. Coba panas sedikit aja. Tapi, Padan Anjong Lemas, Bu. Awas ya. Kalau kalian gak kerja, Kalian gak bakalan Dapat makanan. Ngerti? Bu, Imo lapar, Bu. Makan. Minta aja sama bapak kamu yang gak berguna. Itu! Bu. Satu ya. Dimakan disini apa? Dibungkus, Bang? Bungkus. Oh, ya. Katanya istri abang sekarang dimakam jualan bunga, ya? Jangan boleh, Bang. Kerjaan itu haram. Musrik. Lebih baik istri abang jualan seperti dulu. Jualan jamu. Bener ya, Bang? Kasih tau ya, istrinya. Kasian. Nanti keterusan. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, hari ini penghasilanku lumayan. Oh, ya. Dapat duit berapa? Aku dapat 30 ribu rupiah. Ya ampun. Banyak banget duitnya. Bu bisa beli apa, ya? Oh, iya. Bisa beli kerupuk satu gerobak. Kamu pikir dapat duit segitu banyak, ya? Aduh, dasar laki-laki gak berguna. Bu, ibu jangan malah terus sama Bapak. Bapak kan kasihan, capek cari uang. iya, ibu gak sayang sama kita lagi. Anak kurang ajar. Kalian itu anak kecil. Tau apa sih urusan orang tua? Bapak, kamu itu laki-laki tidak berguna. Laki-laki yang lemah. Tapi, ibu jangan marahin Bapak taruh setiap hari. Awas ya kalau kalian berani kebatas ibu lagi. Sudah, sudah. Gak perlu ribut-ribut begitu. Udah, sana. Kamu urusin tuh anak-anak kamu. Kamu masih menari, Tati. Ngapain mau diajak hidup susah? Lumayan. Dapat lima ratus ribu. Kenapa gak aku sekalian aja tuh minta duit sama orang brengsek itu? Lumayan kan bisa tambah-tambahin aku untuk beli emas nanti. Pak, panjang lapar. Tadi siang ibu belum makan. Ini tadi Bapak beli nasi. Hei, aku juga lapar. Dari tadi kan aku juga belum makan. Kamu ini keterlaluan sekali sih. Gak bisa mengalah sedikit sama anak-anak. Aku tuh udah bilang sama mereka, kalau mereka lapar ya mereka harus cari kerja dong. Eh, Pak. Sekarang mana hasil uang kerja kamu? Mana? Makanya, kalau laki-laki itu harus pinter cari duit. Udah sana kalian keluar. Ngapain sih? Di sini terus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Allah sayang sama kalian. Biar cuma sedikit, gorengan ini rezeki dari Allah. Kita harus bersyukur. Makan itu dulu ya. Buat ganjal perut. Besok kalau bapak dapat uang, kita beli nasi. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan kita nanti bisa beli nasi padang. Kalian mau kan makan nasi padang? Benar ya, Pak. Jangan main jauh-jauh ya. Bapak akan kembali secepatnya. Tat! Tati! Bajunya baru ya. Bagus nggak modelnya? Bagus. Terus-terus kalungnya aku gimana? Bagus sih. Cuman kecil. Memangnya berapa gram sih? Dua gram. Ah, kamu masih kalah sama si Marni. Dia lebih gede gramannya. Marni yang tukang jamu itu? Iya. Malahan kalungnya 10 gram. Yang bener sih. Kalau kamu nggak percaya, nanti kalau kamu ketemu dia, kamu lihat. Sialan. Gara-gara anak brengsek itu aku jadi ditanya begini. Mas Ratno datang. Murti, aku titip dulu ya. Ya. Aku pergi dulu. Hai, Mas. Jalan yuk. Jalan ke mana? Ke mana aja. Yang bencana jalan ya. Yuk. Jalan ke mana, Mas. Suka sama pelayanan saya. Ah, ya aku suka. Saya cuma takut. Mas nggak suka. Ah, nggak. Aku senang. Senang. Kamu udah nikah? Iya. Saya sudah pernah menikah. Tapi saya cerai lagi pas setelah hari pernikahan saya selesai. Kenapa? Masih dijawab sekarang. Nah, nggak usah. Kalau kamu memang keberapa, nggak usah. Yang penting kamu sekarang melayani aku. Dan mulai saat ini kamu mesti melayani aku terus. Oke? Dia mulai tergila-gila sama aku. Boleh. Tapi, kalau bisa, saya minta satu ikatan yang sah. Maksud kamu kita menikah? Ya, semacam itu. Biar kita nggak canggung dan ada yang menjamin hidup saya. Oke, oke. Tapi mungkin kita nggak perlu ada kegiatan. Yang penting kita serumah. Dan aku akan penuhi semua keperluanmu. Itu juga boleh. Mbak Ajeng pusing, nih. Mbak, Mbak Ajeng kenapa? Nggak tahu. Mbak, Mbak Ajeng! Mbak Ajeng! Kenapa dia, Mbak? Vincent, Pak! Ajeng! Ajeng! Ayo, Mbak. Ini saya kasih obat turun panas ya, Pak. Nanti kalau empat hari demen masih tinggi, tolong cepat kembali ya. Iya. Terima kasih, dokter. Ini obatnya, Pak. Semua jadi 15 ribu rupiah. 15 ribu? Waduh! Pak, ini obatnya 15 ribu. Maaf, Mbak. Tapi... Uang saya cuma segini. Kurang, Pak. Ini kan cuma 12 ribu. Maaf, tapi... Saya nggak punya uang lagi. Ya sudah. Kali ini, Bapak boleh kurang. Tapi lain kali, kalau Bapak tidak bawa uang lagi, kami tidak akan maya, nih. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya. Iya. Bapak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati minum obatnya ya biar cepat sembuh sekarang kamu tidur ya istirahat selamat menikmati bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mbak bisa dilaknat sama Allah heh Marni yang ngomong seperti kamu itu banyak sekali dan aku paling benci kalau ada orang yang sok nasahatin aku jadi sebelum aku marah lebih baik kamu berhenti untuk ikut campur dan menasehati aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan ajang kamu gak apa-apa ajang kenapa kamu minum dulu sayang sebentar minum dulu Pak, Mbak Ajang kenapa? Mbak, kamu sakit. Tapi nggak apa-apa kok. Hei! Bu, Ajang sakit. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Kamu aja yang bawa. Kamu kan bapaknya. Ya, tapi kan dia anak kamu juga, Bu. Dia harus segera ditolong. Kamu udah mulai nyuruh-nyuruh aku. Kamu aja yang bawa. Kamu kan bapaknya. Aku tahu kamu punya uang. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Nggak, aku nggak mau. Aku kerja itu untuk keperluan aku sendiri. Kalau dia sakit, ya pakai uangnya dong. Atau nggak kamu aja bapaknya yang cari biaya ruang sakit. Kamu betul-betul keterlaluan. Kamu sama sekali nggak peduli sama anak sendiri. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong, ya. Harusnya kamu yang bertanggung jawab. Bu! Pak, udah jangan nangis. Ayo, nggak kenapa-napa, kok. Salaamu alaykum. Salaamu alaykum. Wa alaykum salam. Pri, ada apa, Pri? Keliatannya kok kamu bingung sekali. Anakku sakit. Sakit apa, Pri? Nggak tahu, Di. Tadi sih... Aku sudah bawa ke puskesmas. Tapi nggak sembuh. Badannya menggigil terus. Tolong aku, Di. Aku pinjam seratus ribu. Buat dia berobat. Pri. Kebetulan aku lagi nggak ada uang. Emangnya istri kamu nggak punya uang? Dia nggak mau... ...mengobati anaknya. Dia bilang itu tanggung jawabku. Aku jadi bingung, Di. Bentar, Pri. Pri. Aku punya uang... ...7.500. Ambillah. Ambillah, Pri. Nggak usah. Percuma. Nggak akan cukup. Ambillah. Ini nggak minjem kok. Aku ikhlas. Terima kasih, Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tapi lain kali kalau Bapak tidak bawa uang lagi, kami tidak akan mayan. Maksud kamu kita menikah? Ya, semacam itu. Biar kita nggak canggung, dan ada yang menjamin hidup saya. Oke, tapi mungkin kita nggak perlu ada kegiatan. Yang penting kita serumah, dan aku akan penuhi semua keperluanmu. Mas Ratno, aku jadi nggak tahan, pengen cepat-cepat tinggal sama kamu. Pak, punya obat demam? Ada, Pak. Mau berapa, Pak? Dua deh. Baik, Pak. Berapa? Tujuh ribu, Pak. Silakan. Makasih, Pak. Minum ini, anak. Obat itu harum. Siapa tahu malah bisa bikin kamu sembuh. Besok, kalau Bapak punya uang, kita ke rumah sakit, ya, sayang? Kita akan tidur, ya. Maafkan, Bapak, ya, nak. Bapak nggak bisa merawat kalian. Terima kasih. Terima kasih. Biar pun sakit, jangan dibiasain jadi pemalesan kayak gitu dong. Kamu gak ada kasihan-kasihannya sih sama anak. Ada yang sakit. Mau kamu suruh apa anak sakit? Jadi sekarang kamu sudah mulai bicara keras ya sama aku? Soalnya kamu gak bisa diajak ngomong baik-baik sih. Oke. Eh, tidur aja dulu. Tidur-tidur aja. Loh, hey. Mau kemana kamu? Kenapa? Aku mau kemana bukan urusan kamu. Sekarang urusan kamu adalah ngurusin anak-anak brengsek itu. Assalamualaikum, Bu Tati. Assalamualaikum, Bu Tati. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Pak Supri, kemana ya? Kok gak kelihatan sholat subuh di masjid? Cari aja di rumah. Dia sekarang bukan urusan saya lagi. Ada apa, Bu Tati? Pagi-pagi sudah ribu. Sabar. Kalau ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Gak perlu, Pak Ustaz. Mulai sekarang, saya tidak lagi tinggal bersama laki-laki yang bernama Supri. Saya lebih senang tinggal sendiri. Jangan begitu, Bu Tati. Jika lo ada permasalahan antara suami dengan istri, dan istri pergi meninggalkan rumah, maka hukumnya kuat bagi seorang suami untuk mencerahkan istrinya. Wah, kebetulan sekali, Pak Ustaz. Kalau gitu, saya bisa langsung mencari laki-laki yang lebih ganteng, lebih kaya, dan bisa menghidupi saya. Ustaz. Udah deh, Pak Ustaz. Gak usah ngurusin hidup saya terus. Belum tentu juga kan hidup Pak Ustaz lebih benar daripada saya. Nah, ini panasnya udah turun. Anjing masih pusing? Aduh, gimana ini? Aku harus kerja. Tapi gak ada yang jagain Ajeng. Kalau aku gak kerja, gak mungkin. Malah tambah repot. Ajeng. Bapak kan harus pergi kerja. Ajeng di rumah dulu ya, sama adik. Ajeng mau ikut. Loh, Ajeng kan masih sakit. Ajeng. Gak apa-apa, Ajeng gak mau di rumah. Ajeng mau ikut. Ajeng kuat jalannya. Mampus. aku pengen tahu, dia itu bisa ngerawat kedua anaknya atau enggak sih? Kamu tega apa ninggalin suami kamu dengan anak kamu dalam keadaan sakit. Biar aja. Jangan cuma bisa bikinnya doang dong. Ngerawatnya juga kan harus bisa. Terus, kamu mau tinggal di mana? Aku mau tinggal sama Mas Ratno. Eh, kamu hebat ya. Kamu bisa tinggal sama orang kaya. Ya iyalah. Orang bego namanya kalau mau hidup susah terus. Pri, katanya anak kamu sakit. Kok kamu aja keliling sih? Di rumah gak ada yang jaga, Di. Istri kamu? Istriku pergi dari rumah. Nah, jadi terpaksa Imo dan Ajeng aku bawa keliling kampung. Terus kamu gak takut dosa? Alah, yang namanya dosa itu ntar aja dipikirnya. Eh, kamu udah dijemput tuh. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya, Murti. Ya, hati-hati kamu di sana ya. Dadah. Hai, Mas. Ebat, ya. Aku tahu istrimu, Pri. Aku pernah lihat istrimu keluar dari losmen bersama laki-laki lain. Kok gak bilang dari dulu, Di? Aku gak mau. Kamu itu ribu terus-terusan sama istri kamu, Pri. Aku kasihan sama kamu. Kalau begitu, kamu lebih gak kasihan lagi sama aku. Kamu menyembunyikan kebusukan dia. Maaf, Pri. Aku gak maksud ada apa-apa, Kom. Aku cuma kasihan sama kamu. Aku lebih bagus kamu tahu sendiri daripada tahu dari aku. Yaudah lah. Nah, memang sudah nasibku punya istri begitu. Sekarang aku gak tahu lagi harus apa. Kalau kamu boleh, biar anak kamu tinggal sama aku saja. Biar dia rawat sama istriku. Ajong. Ajong. Kamu tinggal di rumah Pak Kadi dulu ya. Istirahat. Iya, nak. Kalau ikut Bapak keliling, nanti kamu ternyata sakit. Ajong, bersama Bapak. Sudahlah, Di. Biar dia ikut aku saja. Terima kasih untuk tawarannya. Mas, kita pergi dari sini sekarang. Biar dia ikut aku. Ibu! Pak, Pak. Yang di dalam mobil itu Ibu. Iya, Mo. Bapak tahu. Tadi kan ada anak. Kemudian ngejar kita waktu di depan rumah makan. Siapa? Alah, palingan juga anak gembel yang minta duit. Tapi dia kenapa? Kenapa panggil kamu Ibu? Sialan. Gara-gara anak brengsek itu aku jadi ditanya begini. Ya, namanya juga anak kecil, Mas. Dia bisa panggil siapa aja Ibu. Lagian, wajar kan kalau aku dipanggil Ibu? Makanya, kasih aku anak dong, Mas. Aku kan pengen punya anak dari Mas. Oke, oke. Oke. Mas. Sialan. 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 Mas, sebaiknya sekarang kita menikah saja. Karena aku merasa nggak enak hidup tanpa ikatan seperti ini. Jangan bicara nikah, Tati. Aku nggak mungkin nikah sama kamu. Apa? Mas pikir aku ini perempuan lurahan? Hah? Mas bisa seenaknya saja mempermainkan aku. Aku bilang nggak ada pernikahan! Kalau kamu gampang seperti ini, kamu boleh pergi! Tapi aku mau kita nikah! Aku nggak bisa, Mas, permainkan begitu saja! Kamu yang mempermainkan aku! Kamu pikir aku nggak tahu. Kamu punya anak, kamu punya suami! Perempuan, Mas, apa apa kamu? Pergi meninggalkan keluarga, kemudian kamu mau menikah dengan aku? Kamu pikir aku sulit menikah dengan kamu? Oke. Kamu tunggu di sini, ya. Aku segera kembali. Pria ini bukan pria yang baik. Aku telah melakukan dosa yang besar. Sekarang aku harus pulang dan memulai hidup yang baru. Pak! Pak! Pak, Mbak Ajong kenapa nih, Pak? Ajong! Ajong! Kenapa kamu? Ajong! 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 Bangun, Ajong! Sadar! Ajong! Maafin Bapak Bapak gak bisa nyembuhin kamu Allahumma dinafiman hadait Ya Allah Tunjukkanlah kami hidayatmu Allahumma dinafiman hadait Ya Allahumma dinafiman hadait Ya Allahumma dinafiman hadait Ya Allahumma dinafiman hadait Batas akhir selalu ada Hidup yang fana penuh curiga Kiamatlah batas akhirnya Allah ya Rabbi panutan hati Berikan aku hidayahmu Dalam pasmamu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Saat hatiku Dingin buku Pak maafin aku ya Bapak mau maafin aku kan Alhamdulillah Terima kasih Allah Engkau telah membuka pintu hati istriku Berikan aku hidayahmu Alhamdulillah Aku bersimpu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Alhamdulillah 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 Aku bersimpu Aku bersimpu Berikan aku hidayahmu Alhamdulillah 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 Jalan amal Jalan amal dan hidayahmu Terima kasih telah menonton